Berubah salam yang Allah sudah tetapkan untuk kita Tidak ada salam yang atas kita ucapkan kecuali salamnya Islam Dahiyyatul Islam Masa mau dilubah dengan apa? Tidak ada kalimat yang seterahkan dengan kalimat yang Allah sudah pilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Innalhamdulillah Nakhmanudu wa nesta'inu bihi wa nesta'afir wa nesta'adim Naudu bi Allah ta'ala Mishruh anfasina Wasi'at a'amalina Man yahdihi lahu Falamudidila Wom yudril Falamadila Ashhadu an la ilah Ibn Allah wahdahu La sharek lah Lahul mulk Lahul hamd Yuhi'i wa yumit Yuhi'at a'amalina Yuhi'at a'amalina Yuhi'at a'amalina Yuhi'at a'amalina Yuhi'at a'amalina Walizubu ta'atihi Faqalifazal mutta'qun Wa wuhakhirkum Al-ghadabillahi wa'adabihi Fa'inna adaballahi syedid Para jama'i'at a'amalina Wa'ibukum Jani'an filah Saya menciptai kalian semakan Allah Semoga Allah senantiasa Bertemukan kita di dunia Dalam ta'an Dan di akhirat Di surdanya Allah Subhanahu wa ta'an Khatibur wa sahib Wadidila khatib Dan jemaah semuanya Agar senantiasa Meningkatkan kualitas Keimanan kita Kepada Allah Menjaga Ketakwaan kita Keimanan kita Meningkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah Menjalankan perintah Allah Dan menjauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Para jama'i'at Allah Subhanahu wa ta'ala Belakangan ini Banyak serangan Terhadap syariat Islam Terhadap Syiar-syiar Islam Terhadap Ajaran Islam Bahkan dalam kitab-kitab Madhab Hanafi Ulama Madhab Hanafi Mengatakan Ida'ajtara'ah Ida'ajtara'ah Ahlu Mussu'a'ala Tawki syairah Wajib diperangi Wajib diperangi oleh Iman Meninggalkan Satu syairah Apalagi syairah itu Bukan ditinggalkan Tetapi diserang Habis-habisan Mulai dari Mas'ala jenggol Kemudian Dilanjutkan lagi Dengan mas'ala Cilana jikra Kemudian Dengan cadang Kemudian Dengan sunnah-sunnah Yang lain Kita semua Meyakini Dan semua orang Yang belajar Agama dan benar Dan pernah Duduk di hadapan Para ulama Dan belajar Meyakini Semua yang saya Sebutkan itu Termasuk Hilafi antara Para ulama Jenggol Dibahas oleh Para ulama Ada dua mazhab Ada yang mengatakan Sunnah Mu'agad Ada yang mengatakan Wajib Masing-masing pun Yang ada ini Dan bukan ulama Biasa Bukan baru dua hari Baca kitab Belajar sama satu guru Pintar berbicara Lalu dia mengatakan Pendapat terseru Tidak Berikan ulama Kiat sebenarnya ulama Bukan ulama Su' Bukan ulama Penjilan Yang kedua Mas'ala cadang Dalam mazhab Syafi'i sendiri Yang para Ikut terbesar Indonesia Yang ikuti mazhabnya Mazhab Syafi'i Hukumnya adalah Wajib Jadar Mazhab Hanbali Hatta Duh Sehingga Kuku wanita itu Tidak kelihatan Tetapi Mazhab Hanafi'i Dan Maliki Menyatakan Sunnah Apabila terjadi Fitnah Maka hukumnya Juga adalah Wajib Kita tidak Memaksakan Orang dengan Pendapat Tetapi Jangan menyerang Yang punya Pendapat lain Apalagi Masalah La yunkar Al-mukhtalafi'i Itu Ka'idah Diutarakan oleh Ulama Qawad Fiqh'inya Dalam Kitab Qawad Fiqh'inya Dijelaskan Tidak Boleh kita Saling Ingkari Dalam Mas'ala Khilafiyah Kalau ada Yang Berbeda Dengan Yang sudah Disepakati Ulama Baru kita Ingkar Di situ Celangat Cingkrak Sepakat Ulama Seluruh Mazhab Orang Ini Berkaitan Dengan Laki-laki Bukan Berbuang Jika Laki-laki Menjelurkan Pakaian Di bawah Mata Kakinya Karena Kesombongan Sepakat Ulama Mazhab Hukumnya Haram Musa Tetapi Kalau Dia Menjelurkan Pakaian Karena Memang Tradisi Mereka Demikian Atau Tidak Ada Niat Untuk Kesombongan Itu Terjadi Hilal Ulama Ada Yang Menyatakan Haram Dan Ini Pendapat Yang Diamut Oleh Ulama Syekh Bin Ban Syekh Al-Fawzan Syekh Al-Ban Kita Hormati Dan Ada Yang Mengatakan Makruh Minimal Seperti Sebagian Ulama Mazhab Shafi Dan Yang Ketiga Dalam Mazhab Hanafi Itu Diperbolehkan Selama Tidak Ada Kesombongan Ini Sudah Jelas Pendidikan Dunianya Berdasarkan Dalih Bukan Hawa Nafsu Atau Karena Tidak Sependapan Dengan Saya Saya Serang Habis-habisan Itu Tidak Juga Demikian Kalau Tidak Bersama Saya Berarti Lawan Saya Tidak Ada Permusuhan Antara Kita Sahabat Sudah Ada Perbedaan Pendapat Tetapi Tidak Boleh Salim Nyerah Sayyid Nabu Bakar Berbeda Berbeda Dengan Sayyid Umar Tapi Tidak Pernah Salim Nyerah Imam Ahmad Murid Imam Syafie Tidak Pernah Imam Syafie Padahal Bidah Pendapat Imam Syafie Murid Imam Malik Tidak Pernah Berbeda Pendapat Walaupun Ada Berbedaan Pendapat Dengan Mazhab Syafie Dan Maliki Tetapi Tidak Pernah Ada Kalimat Kalimat Yang Kasar Yang Dutarakan Ulama Syafie Seperti Burun Dan Seterusnya Ulama Begitu Terus Menerus Belakangan Ini Muncul Serangan Baru Haki Yang Mengejutkan Kita Kita Ini Punya Agama Punya Aturan Punya Manhaj Sudah Dijelaskan Oleh Allah Sudah Diatur Tidak Perlu Muncul Dajjal Dajjal Akhir Zaman Untuk Mengatur Agama Kita Ini Layak Ini Tidak Layak Allah Yang Menciptakan Allah Yang Lebih Tahu Siapa Apapun Itu Peraturan Yang Lain Untuk Tidak Perlu Kita Dajjal Dajjal Yang Jelas Walaupun Penjilat Penjilat Yang Disebut Ulama Itu Mengatur Syariat Islam Kadang-kadang Heran Karena Pintar Pandai Berbicara Muncul Di TV Jadi Guru Jadi Ulama Padahal Baca Quran Aja A'udhu Tidak Fasir Siapa Yang Tahu Jawab Ini Daripada Kamu serang Habis-habisan Cagar Cari Yang Berkualitas Mereka Yang Tidak Punya Kualitas Untuk Berbicara Ilmu Dihintikan Sebagaimana Orang Kalau Menghina Wapres Langsung Ditindak Tapi Menghina Agama Harus Dikreditasi Dulu Hantitannya Dulu Maksud Apa Dajjal Baik Apa Buruk Kesini Ambil Itu Manusia Tidak Ada Yang Mengaku Dirinya Bersalah Seti Kalau Terjadi Itu Negara Terbesar Islam Orang Datang Di sini Belajar Dari Kita Tetapi Sayang Sekali Kita Yang Mulai Jauh Dari Ajaran Islam Muncul Terakhir Yang Seti Kalau Kita Berbicara Malu Kalau Kita Cuma Saya Berdiri Di Jawa 25 Menit Setengah Jam Saya Ngomong Takwa Dan Ikhlas Bagaimana Apa Manfaatnya Takwa Ikhlas Kamu Diserang Adam Kamu Diserang Syaiat Terakhir Ini merubah Salam Yang Allah Sudah Tetapkan Untuk Kita Tidak Ada Salam Yang Pantas Kita Ucapkan Kecuali Salam Islam Masa Mau Dinubah Dengan Apa Tidak Ada Kalimat Yang Setelah Dengan Kalimat Yang Allah Sudah Pilih Manusia Ini Dalam Syarif Islam Perumahan Seperti Kulkas Yang Sudah Dibuat Oleh Seseorang Dia Ada Katalog Dia Sudah Menjelaskan Di katalog Tersebut Jika Kau Melanggar Peraturan Saya Ini Pasti Kulkas Ini Rusak Begitu Allah Sudah Beraturan Allah Beraturan Karena Allah Lebih Tahu Tentang Peraturan Allah Tahu Tentang Ciptaannya Menyamalkan Firman Allah Dengan Peraturan Manusia Undang-undang Undang-undang Manusia Itu Banyak Kesalahan Maka Setiap Tahun Setiap Lima Tahun Mau Direvisi Terus Kenapa Penuh Dengan Kesalahan Tapi Aturan Allah Allah Sudah Jelaskan Setiap Penulis Kitab Di awal Kitab Maupun Di akhirnya Mengatakan Mohon Maaf Jika ada Kesalahan Dalam Tulisan Hubungi Penulis Atau Penelit Hanya Satu Kitab Yang Menentang Kita Semua Di awalnya Surat Al-Baqarah Tidak Ada keraguan Sedikitpun Di dalamnya Apa yang Meragukan Kita Dengan Syariah Al-Qidah Hanya Pemahaman Hanya Anda Menanyakan Kepada Orang Yang Tidak Berilmu Seperti Syariah Cariah Poligami Dan Lain Itu Diserang Habis-habisan Kenapa Karena Dua Hal Pertama Orang Yang Berpoligami Itu Tidak Faham Tentang Poligami Maka Dia Menceritakan Bahwa Poligami Itu Juru Tidak Bagus Buruk Menceritakan Wanita Dan Seterusnya Yang Kedua Media Terlibat Dalam Hal Menjelaskan Bahwa Orang Berpoligami Dan Seterusnya Itu Syariah Di Antara Yang Sudah Dibahas Mereka Ini Merubah Salam Allah Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memilikan Assalam Di Antara Nama-nama Yang Lain Agar Menjadi Tahiyyatul Islam Karena Di Dalamnya Terdapat Doa Untuk Keselamatan Kita Agama Kita Tidak Ada Lebih Penyayang Kepada Umat Nabi Muhammad Daripada Allah Dan Rasulnya Sallam Karena Rasulullah Ada Lebih Memimpin kita Aku adalah Penimpinnya Syednya Suruh Anak Adam Dan Saya Tidak Berbangga Tawadu Dia Rasulullah Sallam Karena Rasulullah Itu Rahmah Dalam Tusan Allah Berfirman Tidaklah Kami Memutus Mereka Kecuali Untuk Membuat Rahmah Untuk Alam Semesta Kalau Kita Sebagai Orang Beriman Berbegan Tuguh Kepada Ajaran Allah Dan Sunnah Rasulullah Dan Mengikuti Apa Yang Disampaikan Kami Akan Mendapatkan Banyak Kenikmatan Dan Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat Salam Itu Adalah Kalimat Dan Tahiyyat Al Malaikah Al Mumin Yawbal Qiyamah Ini Yang 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 Kalau Setiap Negeri Menggunakan Salam Masih Masih Hilanglah Syahr Islam Hilanglah Agama Islam Ini Salam Ini Tahiyah Mengucapan Khusus Untuk Orang-orang Beriman Bukan Orang Lain Dalam Hadis Dua Imam Terimidi Rasulullah Bersabda Ya Yuhannas Afsus Salama Dain Hakum Hai Orang Beriman Barkan Salam Di antaramu Wa Atulimu Ta'an Berbagilah Makanan Kepada Mereka Yang Dibutukan Wasidul Arham Sambunglah Tidak Salam 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 Di malam hari Silakan Lagi Istirahat Idur Kalian Akan Masuk Surga Dengan Selamat Rasulullah Menjelaskan Dalam Hadir Yang Kecil Memberi Salam Kepada Lebih Tua Yang Sedikit Memberi Salam Kepada Yang Banyak Orang Yang Berjalan Atau Menggunakan Kendaraan Kepada Orang Yang Duduk Atau Yang Berjalankan Dan Allah Tidak Menyatakan Ini Yang Terbaik Ini Yang Terbaik Tidak Allah Nabi Katakan Yang Terbaik Adalah Orang Yang Memulai Dengan Salam Memberi Salam Menjawab Salam Adalah Hujjid Karena Assalam Itu Salah Satu Nama Allah Jannah Jannah Dalam Hadis Sohid Muslim Kalian Tidak Bakalan Masuk Surga Sehingga Kalian Beriman Kalian Tidak Bakalan Beriman Sehingga Kalian Salam Mencintai Maukah Kalian Aku Tunjukkan Kepada Sebuah Amal Ajaran Syariah Jika Kalian Lakukan Allah Tanamkan Cinta Dan Kasih Sayang Di Antara Kalian Keselamatan Di Antara Kalian Afshus Salam Abayin Akum Tubarkan Salam Di Antara Kalian Dalam Hadis Sohid Muslim Dari Abu Hrayra Dan Ada Berapa 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 Muslim Dalam Muslim Yang Saya Maksud Adalah Hadis Sohid Muslim Hak Muslim Berapa Muslim Ada 6 Di Antaranya Apabila Engkau Jumpa Dengan Saudaramu Maka Ucapkan Salam Kepadanya Dalam Kitab Al-Adam Mufrat Kalangan Imam Abu Rasulullah Mengatakan Dalam Hadisnya Tidak Pernah Orang Yahudi Dengki Kepada Kalian Kecuali Dalam Wahal Salam Yang Kalian Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ta'min Mengaminkan Dua Di Dalam Dalam Hadis Luar Tabarani Dan Dilihatkan Juga Oleh Abu Dawid Dari Ibrad Abul Hussein Seorang Masuk Kemajlas Rasulullah Dan Dia Memberi Salam Kepadanya Assalamualaikum Warahmatullahi Awalnya Orang Bertang Assalamualaikum Semua Jelas Kemudian Dia duduk Dia Dia Ucapkan Assalamualaikum Lalu Dia duduk Kemudian Nabi Mengatakan Sepuluh Masuk Orang Kedua Fakala Assalamualaikum Warahmatullahi Dia Mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Lalu Dia Duduk Kemudian Nabi Mengatakan Ishrun Dua Puluh Yang Ketiga Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thumma Thumma Mengatakan Salam Lengkap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu Dia Duduk Kemudian Nabi S.W. Mengatakan Salatun Tiga puluh Artinya Pahalaan Sampai Kita Masuk Kukumuran Saja Ada Salam Yang Masa Kepada Orang Yang Hidup Di Tengah Tengah Kita Kita Tidak Mengatakan Salam Kepadanya Kita Kalau Melaki Kubur Saja Assalamualaikum Ahla Diari Qawmi Mu'minin Antum Musabikuna Walah Nuh Mukum Insya Allah Lakhikum Nas'al Allah Lana Malakum Nafiyah Kepada Orang Yang Sudah Minggal Kita Ucapkan Orang Yang Hidup Kita Rubah Salam Yang Sudah Diatur Oleh Allah Silahkan Utarakan Salam Kepada Orang Yang Kau Kenal Maupun Yang Kamu Tidak Kenal Karena Di Antara Tanda Hari Kiamat Adalah Seseorang Akan Memberi Salam Kepada Orang Yang Dia Cuma Kenal Kita Akan Memberi Salam Kepada Orang Yang Tidak Kenal Saja Kalau Kita Tidak Kenal Kita Tidak Akan Memberi Salam Dan Itu Terjadi Di Negara Kita Banyak Orang Lewat Depan Rumah Kita Di Depan Kita Bersih Bukan Assalamualaikum Maka Kalau Orang Kafir Memberi Salam Kepada Kita Assalamualaikum Warahmatullah Cukup Anda Menjawab Waalaikum Bagaimana Dia bertemanan Dengan Saya Dia Di kantor Gak Usah Ucapkan Salam Kepada Dia Jangan Memulai Ahli Kitab Dengan Salam Terus Bagaimana Saya Setiap Hari Bersama Beliau Di kantor Islam Tidak Pernah Menyuruh Anda Memerang Tetapi Kata Sebagian Ulama Boleh Anda Assalamualaikum Kalau Anda Utarakan Assalamualaikum Keselamatan Bagimu Atau Semoga Diselamatkan Dari Kekufuran Ada Ulama Lain Mengatakan Tidak Perlu Menggunakan Salam Tapi Gunakan Selamat Pagi Selamat Siyam Selamat Soreh Selamat Malam Itu Boleh Kita Utarakan Kepada Mereka Semoga Allah Senat Menjaga Agama Kita Menjaga Negeri Kita Dari Mereka Mereka Ingin Allah Murka Kepada Kita Allah Terungkan Azab Kepada Kita Semoga Allah Berhidayah Kepada Pujabat Pujabat Kita Ulama Kita Masyarakat Masyarakat Kita Semoga Allah Tunjukkan Kepada Kita Jalan Yang Lulus Dan Allah Tetapkan Kita Terada Jalan Nus Santai Husn Al-Khati Amin Al-Quran Baraka Al-Quran 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 selamat menikmati kalau zaman fitnah sudah ada berpikar tubuhlah kepada agama jangan sampai anda meninggalkan kehidupan yang abadi demi kehidupan yang salah Allah jelaskan dalam surat al-fajr dia mengatakan ya laytani coba kalau aku lakukan sesuatu untuk kehidupanku padahal dia sudah mati berarti kehidupan ini bukan di dunia, kehidupan di akhiran orang yang paling berbahagia adalah orang yang nafasnya sudah habis sudah putus, sudah mati tapi pahalannya masih mengalir bayarkan berapa orang Islam pencilan-pencilan cari jabatan, cari harta cari muka sama atasannya dia jual agamanya dengan harta orang sekarang dia sudah mati orang mengutarakan kalimat-kalimat yang dulu dia pernah utahakan betapa banyak dosa-dosa yang dikirimkan kepada dia sebagaimana ada sedekah jenian ada juga dosa jenian kalau antum tidak mau berbuat baik jangan sekali-kali menghalangi orang lain berkebaikan kalau antum tidak mau berbuat baik jangan sekali-kali membuat peraturan untuk menghalangi kebaikan karena orang yang menghalangi kebaikan nanti suatu waktu masuk sampah sejarah mereka-mereka yang ada di depan kita yang kena dengar suaranya seperti yang ada kata abu-abu itu semacam abu jahal dan seterusnya ini mereka nanti masuk sampah sejarah sebagian dengan fir'aun Allah muliakan Musa alaihissalam dan fir'aun masuk sampah sejarah bahkan Allah selamankan pada hari ini aku selamatkan jasadmu agar menjadi contoh dan hibrah untuk mereka yang melambah batas mereka yang membuat kesuliman mereka yang melaku Tuhan mereka yang tidak takut Cina sampai bilang apa kami tidak takut dengan kekuatan apapun Allah kirimkan satu tentara yang kecil sekali satu tentara sampai membuat dunia heboh semua ini baru kecil dari tentaranya Allah tidak ada yang mengetahui tentaranya Allah kecuali Allah sendiri kalau kamu bikin banjir kamu mencegahnya setuju gemba bumi kamu mencegah silahkan kalau kamu bisa mencegah virus itu tidak ada yang bisa kenapa? karena manusia kalau sudah mulai berbatas Allah akan bertindak pada saat itu biar Allah memberitahukan mereka ada yang maha kuasa ada yang maha kuat kamu punya tentara kamu punya harta kamu punya ekonomi aku bisa hancurkan aku bisa menyiapkan itu dalam hitungan lebih bayangkan kota-kota mereka seperti kota mati virus menakutkan mereka mereka mati di jalan seperti persis kalau kita dengar cerita yang ajuj-majuj mereka mati di waktu yang sama subhanallah semoga menjadi ikram pelajaran bagi kita khususnya mereka ini kan wakumnya Tuhan kalau ini kita beriman harus kita lebih takut kalau sudah mulai mendung kita semua bilang Alhamdulillah mau hujan kalau Nabi takut takut itu menjadi asa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati